Wah, luar biasa pemandangannya. Nah ini harus direkam nak. Ini pemandangan terindah katanya nak. Ini pemandangan terindah yang ada di Cigitri. Turut kanan gunung dan kebun teh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi bersama kami, Resi Family. Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Oke teman-teman, kali ini kami ingin mengajak teman-teman semua untuk mengikuti perjalanan kami dari Bandung ke Pantai Selatan, Cidaun, Cianjur. Ini adalah perjalanan Gaby menggunakan motor terjauh kedua setelah kemarin touring Jakarta-Bandung. Dan seperti biasanya, supaya video tidak terlalu panjang, sedang kami ingin semua perjalanan terekam dan tetap bisa ditonton oleh teman-teman tanpa terputus, maka hampir semua video kami percepat dua kali. Tapi sebelumnya kami mohon maaf, karena ada kesalahan teknis, maka audio di video kami ini kurang bagus. Mungkin bisa dibilang sangat jelek. Kami sudah berusaha untuk memperbaiki secara software, tapi hasilnya belum maksimal. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memakluminya dan tetap bisa menikmati video ini sampai akhir. Silahkan ditonton aja ya teman-teman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi bersama kami? Kita lagi ada di jalan apa ini sekarang? Kita akan menuju ke Soreang, karena kita mau ke Ciwide dan kita mau ke Cidaun. Kita mau ke pantai, nah Cidaun itu ada di Cianjur Kelatan ya. Sekarang kita ada di Bandung, kita mau ke Ciwide, arahnya ke Ciwide, lalu kita akan menuju ke pantai Kemara Cidaun. Oke teman-teman, ini kita sudah memulai jalan. Halo Mama Ya, sup Bismillahirrahmanirrahim Iya, kita sekarang mulai jalan sekitar jam 8.30 Ya, sekarang jam 8.30 mulai dari apa, kita akan termasuk di daerah belum Soreang ya, belum Ciwide sama sekali. Soreang juga belum. Jadi kita masih ada di Balai Enda kayaknya. Kita mengarah ke Soreang, dari Soreang ke Ciwide, Ciwide akan naik ke atas, lalu sampai ke pantai. Ya, di depan kita ini ada Gaby sama saudaranya, sebutnya Ipi. Dan di depan lagi ada satu motor lagi, itu ada Zahra dengan bapaknya. Jadi kita jalan-jalan ini kita bertiga, dengan tiga motor. Aku paling belakang, mengontrol kondisi semua, dan lidernya di atas. Nah, itu Om Teteng. Ini kita belok kanan kalau nggak salah. Ya, kita ke kanan untuk mengarah ke Soreang. Kalau lurus itu ke banjaran, ke pengalengan. Kita akan belok kanan. Ya, di depan kita itu ada Om Teteng dengan Zahra, dan lalu ada Fitriya dengan Gaby. Dan aku bersama Mama Fusi. Ini perjalanan dari Balai Enda sampai ke Cigaun. Dipergerakan akan mengungkul sejauh 123 km. Tadi ini kita mau ke Ranca Buaya, tapi nanti kita lihat. Apakah kita akan ke Ranca Buaya atau tidak? Karena dari Cigaun sampai Ranca Buaya itu memerlukan, akan menemukan jarak kurang lebih 20 km lagi. Kalau Mama Fusi mau, dari Cigaun kita akan melanjut ke Ranca Buaya. Itu jalan toh, Mas, ke kanan. Kalau kita dari Jakarta, turunnya di sini, mau kau... Tidak. Tidak. Tidak, itu kan. Tidak, ini ada Korea. Tidak, Korea. Ini jenis Sumpi. Mungkin kita sekarang sudah masuk ke Korea. Ini jalan yang biasa kita lalui. Kalau kita mau ke Cigaun. Kalau kita mau ke Cigaun. Ini jalan yang biasa kita lalui. Kalau kita mau ke Cigaun. Itu nanti ada pertigaan. Kita akan ke kanan. Itu menuju ke Pasar Korea. Hutan Raja Hotel. Ini nanti wilayah pemerintahan. Atas-atas pemerintahan itu besar. Dulu, biasanya kita ke kanan, Mas. Sama antar tembuk itu lebih-lebih. Tapi orang lebih banyak ke depan. Karena di depan itu ntar ada Pasar Soreang. Masuk biasanya, Mas. Ini udah pusat-pusat pemerintahan. Atau yang besar-besar di sini. Jadi ntar Soreang kota gede ini. Soreang. Dulu, aku kalau kebayang Soreang itu adalah kota konveksi. Karena orang-orang Jakarta, itu kalau mau beli konveksi atau beli-beli bahan itu di Soreang. Bikin jantan, 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 jantan. Bikin apa? Belok kanan nggak boleh ya? Oh, yang bener. Oh, boleh belok kanan. Oh, sebelah sana nggak boleh. Ini masjid apa ini, Mas? Nah, kita memasuki Pasar Soreang. Nah, di sini biasanya macet itu minta ampun-ampun nih. Biasanya macet banget ya. Tapi ini sekarang nggak macet. Ini masih pagi kali ya. Karena masih pagi. Nah, ini Terminal Soreang. Pasar Soreang. Eh, bro, eh, bro. Ayo, ayo, cepet. Ayo, ngobrol atau apa sih? Pasar Soreang. Ini jalan Soreang CWD, kalau nggak salah. Ini kita tinggal lurus aja. Kita nggak kemana-mana lagi. Turut aja. Kalau panjaran, pengalianan kita gelap ini. Nah, kita lurus. Itu kalau gitu bukit-bukit apa? Maik gundung-gundung gitu ya, kecil. Bukit Tukan Negara Resort sebelah CWD. Tuh, banyak yang jalan tuh, Mas. Lihat pada mau touring CWD. Ya, disini sudah mulai nanjak-nanjak nih perjalanan. Buatis ya. Sudah mulai nanjak. Ini kayaknya kurang kuat, Mas. Blub-nya. Bonus, CWD, belok kiri, objek wisata Taman Love. Kenapa nggak Love Garden? Tapi Taman Love. Atau Taman Cinta. Ya, kita udah melihat penggundungan-penggundungan. Udah banyak yang bisa kita lihat sekarang. Buna-buna di kamera kelihatan ya. Ya, iya. Anak papa ngerak kami. Ini udah mulai banyak bus, nih. Semakin banyak bus, guys. Padahal beranjang sembilan, ya. Beranjang sembilan. Kita touring rame-rame. Kita bertindak mau touring ke CWD. Tepatnya kita akan mengarah ke Pantai Cemara Cicaun. Jadi itu juga bukan CWD lagi. Ini yang kereta, Mak, ya? Iya. Kapan-kapan itu beruntung di situ. Oh, sembusin tapi ke belakang sana. Jalannya enak, tuh. Wah, tadi kita nganggak kilometer, jantung berapa kilometer. Wee. Gumbul. Pohon-pohonannya nggak ada. Di Oregon Hill. Berarti ini udah masuk CWD, dong, sih, ya. Kita barusan isi pool di Soreyang. Isi bensin pool. Mantap. Tanjakan lagi. Tidak boleh dipanggurin. Harus ditagang terus. Bali Tambu Adventure Resort. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh dipanggurin. Di atas apa semua, ya? Paling atas seperti itu, ya? Ini akan dibangun apa, Mak? Forest School, Mak. Wah, keren. Pemandangan itu bagus juga itu lagi, bro. Wah, hati-hati. Rawor listrik. Suka jadi berkah. Sudah, sudah jadi. Berarti nggak sering, ya? Kadang-kadang jadi. Mudah-mudahan jadi, selalu jadi berkah. Tidak, datap, datap. Tidak. Kilometer berapa, ya? Ada tulisannya nggak diri, ya? Jawab, kita lihat biasanya dipatok-patok beton sebelah kiri, itu ada petunjuk. Kita sudah ada di kilometer berapa. Tapi, sepertinya tidak ada betonnya semangat. Jika Resort. Pada sebelah kanan kita ada Jika Resort. rawon mustri gua geriam hipertise wisata alam geriam ini sekarang tambah gede jalanannya tuh kayaknya ya lebih bagus nih dulu kita kalau bawa mobil itu kaku ketenggol kenapa baru ya aku udah kelebar ini gua bisa masuk ini di sebesar dulu kita kalau mau beli sama ini serem amat nah ternyata disini masih ada konfensi karena masih di CWD ya tahun anjir ini CWD ini adalah salah satu tempat favorit ya tempat atau daerah favorit yang sering kita kunjungi karena dibandingkan jadi kalau kita ke Bandung ya kota Bandung itu ada pilihan terakhir yang kita pilih kalau kita ke daerah Bandung yang paling utama tuh paling sering kita kunjungi adalah daerah CWD ini baru kedua lembang mengalengan dan kalau kepepet baru ke kota Bandung karena di kota Bandung itu kalahnya ribet jalanannya tuh bikin kusik banyak satu arah sampai sekarang enggak apal-apal aku di kota Bandung aku lebih apal ke CWD pengalengan rendang lebih apal pantai Cimara Cibaun ini sudah masuk ke daerah Cianju Cianju Selatan nah terus kenapa kok kita yang ada di Bandung ya tiga-tiga bisa masuk ke Cianju barangnya kita lebih doang tipe-tipe 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 alfa tipe-tipe tipe-tipe untuk beli minuman sekarang kita lanjut lagi ya silahkan balik ya oke kita jalan lagi kita sekarang sudah ada di wiki wide tadi kita rencananya mau berhenti di kawaputih ya tapi mungkin kalau kawaputih masih terlalu dokter karena kita sudah berhenti sekarang ya di milahir romandroid kita mulai lagi di depan itu ada Gigi dengan saudaranya sepuluhnya Fitri mereka bergantian untuk membawa kendaraan tadinya awalnya Fitri yang membawa motor sekarang Gigi kalau Gigi lebih ngebut kayaknya kalau Gigi lebih ngebut dibandingkan Fitri tadi rumah makan nanjung wangi ya kita sikat lagi oke kita kembali dalam satu grup ini helm dua-duanya di belakang pink ya terus dua-duanya helm pink sudah sudah berada di daerah Civi tapi masih di kotaknya ya belum sampai ke pegunungan kita masuk ke daerah pasir jambu pasir jambu pasir jambu pasir jambu pasir jambu Civi D tentunya pasti ya karena memang sudah di wilayah Civi D kabupaten oh kabupaten Bandung masih pasir jambu kabupaten Bandung ya kalian suka rasa ya bentar lagi kita kayaknya sudah mati pasar Civi D nyalun-nyalun Civi D apa Givi ditempel terus apa Givi ditempel terus karena Civi D setan memang terlihatnya motornya agak kurang kuat jadi kalau tanjangan dia agak berhenti-berhenti karena gak kuat ini belakangan bisa sampai ke itu mas rumahnya dadai nih ya rumahnya dadai yang kemarin kita lewatin itu ya kita agak kehilangan ternyata Fitri dan ini sudah di depan banget kita putus sindang reret nah ini udah di sindang reret kita pernah makan di sindang reret yang dilembang Cikoli kalau yang disini kita belum pernah belum pernah coba kalau yang di sindang reret yang di Cikoli itu ada permainannya juga jadi kita selain makan kita bisa ngapa-ngapai bawa anak-anak kita bisa ya hibur anak-anak kalau yang disini kalau baca brokurnya ya itu gak ada cuma tempat makan doang jadi Cikoli itu masih masuk ke Kabupaten Bandung ini sebentar lagi pasti mobilnya kebanyakan dari Jakarta kalau sekarang kita lihat masih banyak B selamat datang di desa Marga Mulia Marga Mulia Provinsi Jawa Barat Dengan Pariwusata Alun-alun Kiwede Masjid Agung dan sebelah kiri ini gaji pasar jalan raya kiri seberang alun-alun Kiwede ambil kiri ambil kiri ambil kiri ambil kiri ambil kiri lebih gampang malam kita ambil kiri selamat menikmati nah tuh udah mulai mobil besar cuma kalau udah kesiangan mobil besar banyak dilitasi catris biar kita defect dengan yang lain gak boleh kita jauh-jauh oke karena hari Sabtu CWD pasti rame week end Sabtu minggu itu CWD itu udah udah kayak apa ini sudah mulai jam sembilanan setengah bulu ya agak kesiangan kita kalau bisa dihilang karena tadi plannya kalau kita berangkat jam 8 teng langsung jam 9 kita udah sampai di apa CWD tapi tadi agak terlambat kita ngapa-ngapain dulu akhirnya ini setengah 10 kita masih di CWD belum sampai ke CWD tapi mungkin kita akan berubah rencana ya karena rencananya tadi awalnya akan dikirahat di CWD tapi karena tadi kita sempat beri minuman maka kemungkinan kita tidak lagi berhenti di CWD di Jakarta Mas lihat Mas mobil Jakarta sudah mulai masuk 1 2 3 di sama belakangnya di depannya truk 4 malang walang 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 2 l Jewa 1 3 merasa Iya ini motor boot tahun 2020 ini karena kondisinya gas sudah mentok lagi coba kita turunin Sekarang kita gas di kondisi dasarnya kita boleh tercepat supaya nanti tanjakan bisa lebih bagus Iya Baik itulah kalau kita turun-turingan Ini gak sabar, ini gak jalan-jalan kali Gak sabar, gak sabar dia mau ngelewatin Rumah nenek, nah kita sudah sampai di rumah nenek Nah ini kalau burma nenek agak naikkan sedikit aja enak deh buat istirahat buat makan Oleh-oleh tahu susu lembang, kenapa di CWD jualnya tahu susu lembang? Ya kita sikat, gak berhenti Karena ini tanjakan, kita pakai motor bit Kawah dingin sedang gue terus ya Ya berapa? Selamat datang di kawasan wisata Ranca Bali, CWD Sekarang kita baru masuk nih ya Daerahnya namanya CWD Tempat wisatanya, tempat wisata Ranca Bali Kita nyebut CWD-CWD terus ya Ya, belum mentok loh Gak nip-nip ya gaskin Gak sih udah gak bisa ditarik lagi Udah paling tol Itu bisa deh Sama-sama obik Memang ini harus momen Kalau udah kalah momen udah gak bisa Bang ini apain pondok buram Opi luak Wah ini tanjakan berat loh ini mah Bismillahirrahmanirrahim Tanjakan yang tidak berhenti CWD memang tanjakannya luar biasa Banyak tanjakan Kita harus hati-hati kalau titungan begini Ini udah ada di ikan bakar CWD Nah tanjakannya sambil belok-belok Sambil belok-belok sambil nanjak-tanjak Ini kita pertama kali ke CWD pakai motor Mama tuji pengen ngerasain Hawa CWD yang gak tertentu apa-apa Jadi kan ini langsung menikmati hawa CWD yang banyak Jadi gak pakai AC mobil Kalau biasanya kita ke CWD pakai AC mobil Sekarang kita ke CWD pakai AC alam Tanjakan-tanjakan Boleh kita lewatin sedikit WD Aduh ada truk Kita tidak bisa melewatin truk Setelah truk lewat baru kita singkat Ayo 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 Kita disini belum pernah ini mah ambil mati Proberi mah Kita nanjak Belum berhenti-berhenti Ya kita sikat Ya sotong Mudah-mudahan kita bisa dapet pakai secara terang Ya bisa kita lewati truknya Ini baru pertama kita pakai bit ya Mas Mendot-endotan Gue motornya kurang bagus atau Memang bit seperti ini Ya Iya Nanjak tuh Sampai belok-belok Nanjak Sampai belak-belak Nanjak Sampai belak-belak Terus Belum berhenti-berhenti Nanti kalau udah datar tuh saya istirahat dulu Kasian ini motor Tuh Gak berhenti-berhenti tanjakannya Ini kita udah full nih mah Aduh gak bisa bergerak kita Kondok Amanda Teknik bermotor ditanjakan begini Biasa melalui pergiak Apakah kita boleh di apa Turun Naik Turun naik Di bebasnya Di pancit ya Di genjet Setelahnya Atau memang kita pantang aja Kalau aku sebenarnya lebih senang yang di genjet Tapi ada yang bilang Ah gak ada gunanya Kalau lagi ditanjakan Nanjak keren Wolofuna Arena Siwido Peli Retort & Hotel Kalian kita gak bisa ngebut mah Nah harusnya ngebut tidak 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 boleh berhenti-berhenti Ini kan karena rame Tau Ranca Bali Siwido Peli Keren Makin banyak kepanangan Sekarang ini Siwido Hot Spring Peli Taman Taman Misata Tanca Bali Sampai jumpa di video selanjutnya 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 dari tempat yang kesehatan ya aku pikir papamu di belakang ini layar pergi doang tadi bulatnya udah di belakang gue tuh kayak gini kita berhenti ini mantep gak nah ini pohon ini tempat hidup ini kok gak tapi sebelah kanan sekarang jam setengah 11 tadi kita setengah sembilan setengah sebelas dua jam setengah ini baru sepertiga perjalanan iya kita mulai lagi sekarang kita habis istirahat kalau kita makan indoni ngapi-ngapi ternyata sepertinya yang sebelumnya gak terekam dengan bener ya karena tiba-tiba kok batunya mati kita gak tau kenapa nanti-nanti kita lihat ya hasilnya sampai mana rekamannya nyala gak? yuk aku belakang tetap ibu makasih ibu ya yang ketinggalan gak? itu ada masker tinggalan gak apa-apa? ada yang ketinggalan gak liat? gak ada yang ketinggalan? yuk 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 ini air ini yuk berhenti gini ya ya kita mulai lagi jalan tadi saya gak tau ternyata kayaknya perekamannya gak berhasil mati karena kita pakai metode yang baru ya metode yang baru itu kita mau jalan intang siap ini sih pak kita mulai lagi barusan kita istirahat minum kopi dan makan indoni ya kami ulang lagi ternyata tadi perekaman yang sebelumnya seperti gak berjalan dengan lancar karena tiba-tiba kok jelas kok kameranya mati oh teman-teman aku sekedar sharing doang ya ini kita baru pertama kali mau coba penggunaan powerbank di kamera action cam berhasil apa enggak ya kita lihat ya tadinya awalnya aku pikir kameranya itu kita taruh baterai juga di kamera ini kita taruh baterai kita masukkan baterai lalu kita colokin ke powerbank tapi gak tau kenapa kok tiba-tiba mati tuh kameranya apakah kameranya itu masih menggunakan baterai gak menggunakan powerbank karena masih ada baterainya atau bagaimana kita gak tau nah sekarang ini kita pakai metodo sudah menggunakan baterai jadi baterainya kita cabut kita benar-benar menggunakan powerbank langsung benar-benar ini bukan-benar sampegila karena kalau pakai baterai itu kita cuma 1 jam baterainya karena baterai itu tercil ukurannya itu udah mati 1 jam sedangkan perjalanan kita biasanya lebih dari 1 jam walaupun dengan istirahat itu mungkin 1,5 jam lah minimal nah sekarang kita pakai metodo baru ya menggunakan powerbank jalanannya mulai turunan mulai menurunkan waduh gak bisa ngomong nikita nih turunan turunan gak bentar ya ini kayaknya jalanan masih ada perbaikan pelebaran jadi ada rambu-rambu wah kita ditinggal jauh seperti ini waduh ini yang repotin ini ada batu kerikil-kerikil ini pertanya pelebarannya sudah mulai dari sini kesanannya sudah tidak ada pelebaran tapi tetap jalannya menurun langsung bawa kopi ke mobil depan oke kita lanjut lagi kita udah ditinggal mama susi nih mama susi udah kemana ini kita gak tahu nih sekarang kita sudah melewati situ patenggang nanti walaupun kita merasih di daerah ini sekarang kita udah masuk ke daerah balik ini kalau masalah ada ada nama daerah baca kirinya nak nama daerahnya apa mama nih papa nih kalau turunan mama mama udah ngilang loh kemana cuma nah ini mereka berhenti oke kita lanjut kita udah bertempur lagi nah loh gak bisa naik hati-hati gak bisa naik awas kanan wah luar biasa pemandangannya nah ini harus direkam nak ini pemandangan terindah katanya nak ini pemandangan terindah yang ada di cibi dari kanan kandung dan kebun teh buru kanan kandungannya luar biasa di atas gunung dikit dengan kebun teh-kebun tehnya ya ini kita udah main tembun terus ini jarang aja disini nih pemandangan paling bagus katanya kapain jalannya lurus diri kanan perkebun teh dan gemung luar biasa wah ngajak nak sebentar lagi nak luar biasa itu jalan di atas kita indahnya Indonesia Alhamdulillah 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 tasnya mama mau jatuh Bismillahirrahmanirrahim dia ini belum pernah lewat sini nak ya indah gak? kan? berarti gak kita cap-cap udah gitu kenapa mama pengen karena dia pengen menikmati apa sejutnya udara sama bau-bau tehnya ini nak kalau kita naik mobil kita nyiumnya apa udara asli ya lupa nanah luar biasa ini dari perumahan kita lihat gak tuh perumahan tuh ini tuh petugas tuh iya luar biasa ini sebelah kanan kita indah banget nih waduh ini kameranya sayang nempelnya di dada nah jadi ngeliatnya cuma ke depan doang kalau bisa ngeliat ke kanan waduh luar biasa banget dan ini kita nanjak motorbit kita udah gasnya paling palsu udah gak bisa ditaikin lagi kita ada di perkebunan teh wali ini kali ya oh gak salah ya kurangi kecepatan udah gak bisa naik lagi kecepatannya nah kita lewat sini memang pilihannya dua cerah seterang begini hingga pemandangan atau kabut tutup kabut semuanya oh denginya nak hubung ya nak mantap si putri pampak bilang baru sepertinya bingung ya kita belum keluar dari perkebunan teh ini nak kalau udah keluar perkebunan teh baru setengah berantan nak mau emak nih gak mau berhenti dia oh ragu-ragu dia kalau sekarang dia ambil awal tuh kenapa ya ini kebun teh apa gak tau kalau kebun teh biar mamah nih depannya tuh biar dia ngutusin mau berhenti apa enggak ini banyak mau di pelebaran jalanin nak keren nak ya bagus kok kalau mau dilebaran ini hutan ini udah mulai nak kebun teh ini udah mulai berturang sebelah kanan sih masih kebun teh kayaknya nah ya sebelah kiri udah enggak nah berhenti disini ya gak mau dia udah bukan ranca Bali lagi mantap mantap oh gak bener gak jadi kayaknya enggak bagus dia tujuan kita ini nak buat moto-moto doang jadi bukan tujuan yang kita kejar tapi adalah perjalanan ini yang kita nikmatin wah udah masuk hutan ini yang papa bilang nah ini sudah bukan ranca Bali lagi tapi papa gak tau petis nah ini loh balik gede tuh balik gede 8 kita sekarang berarti kita bisa lihat di sebelah kanan tuh ada apa namanya beton-beton atau tulisan-tulisan yang ada di beton di beton lokasi tadi di 8 bagi balik ini namanya balik gede iya berhenti nak kau iya mama mau moto disini karena disini indahnya gak ketulungan iya berarti kita berhenti di depan supaya lebih indah sebelah kanan kita hutan ya nah kita maunya berhentinya tempat-tempat yang tidak ada warung kalau emak maunya nah iya iya gitu papa foto ayo sebelah sini cakep nih disini ini bagi ini terbuka nih kita mau moto-moto dulu mama susi mau bergaya ke sana tuh cakep tuh ini ngadep sana nih iya teman-teman sepertinya ini adalah akhir video bagian pertama perjalanan kita dari Bandung menuju pantai selatan Cidaun Cianjur terpaksa harus kami potong menjadi beberapa bagian supaya videonya gak terlalu panjang-panjang di bagian pertama ini kita telah melakukan perjalanan dari Bandung Soreang Ciwide Ranca Bali dan Balai Gede berikutnya di video bagian kedua nanti perjalanan akan dilanjutkan dari Balai Gede ini ke daerah Seribu Air Terjun atau Naringgul sampai ke pantai selatan Cidaun Cianjur oke teman-teman sekian dulu video kami kali ini jangan lupa juga tonton video berikutnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax terima kasih telah menonton!